Intro Halo guys, kembali lagi dengan gue Kudu guys Karena episode terbaru Kumoko udah rilis, sekaligus menjadi episode terakhir, jadi mari kita bahas bersama Dan seperti biasa, gue akan ceritakan berdasarkan lag novelnya dan scene mana saja yang kena skip dan dirubah sama animenya Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya Intro Di awal episode yang melanjutkan part Kumoko sebelumnya, tepatnya setelah Kumoko terkena sihir tingkat tinggi milik Ariel yaitu Abyss Yang mana jika terkena sihir itu, harusnya tidak ada kesempatan lagi untuk bisa bangkit walaupun orang itu memiliki gabadian Tapi seperti yang gue jelasin di pembahasan yang lalu, kalau sebelum serangan itu memusnahkan jiwa Kumoko, dia sudah lebih dulu memindahkan jiwanya ke telur yang sudah dia tinggal Di stratum atas labirin, dan Kumoko pun jadi bisa selamat dari serangan abis Ariel, sekaligus menciptakan kemampuan abadi yang lebih unik dari sebelumnya Perlu dicatat, kalau Ariel tidak tahu mengenai konsep keabadian Kumoko yang ini, Ariel mengira kalau Kumoko memang terkena serangan abis miliknya Tapi kapan Kumoko menciptakan telur sebanyak itu di labirin, dan bagaimana dia bisa bertelur? Walaupun tidak sempat ditambilin, tapi disini cukup dijelaskan kalau Kumoko bisa menciptakan telur setelah mendapat kemampuan itu dari Queen Taratek Ya, tepatnya setelah dia mengalahkan ibunya dan mendapatkan semua skillnya, Kumoko sempat kembali ke dalam labirin untuk mencoba menciptakan telur Tadinya sih dia bertujuan untuk memindahkan paralel main ke dalam beberapa telur itu, sekaligus menjaga telur-telur itu jika nantinya mereka sudah menetas Karena setelah paralel main memegang jiwa Queen Taratek, kan mereka jadi sedikit berubah atau menjadi lebih liar akibat terkontaminasi pikiran jahat Ariel yang ada di jiwa Queen Taratek Nah, Kumoko khawatir kalau pemikiran jahat paralel main akan mempengaruhi pikiran utamanya Jadi dia sengaja memisahkan mereka untuk sementara dan memindahkan mereka ke dalam beberapa telur itu Walaupun mengenai masalah ini gak sempat dijelaskan di animenya Untung saja Kumoko sempat menciptakan telur itu, kalau tidak pastinya dia gak akan selamat dari serangan Ariel Itu pun Kumoko baru pertama kali mencoba konsep keabadian baru itu dan ternyata memang berhasil Karena sebelumnya dia sudah mendapat XP yang sangat banyak dipeperangan, akhirnya level Zanahora mencapai level 50 dan bisa berevolusi menjadi Arachne Evolusi yang sangat didambakan oleh Kumoko selama ini Tapi di sini mengalami sedikit perubahan di anime Kalau di lag novelnya, saat Kumoko baru saja keluar dari telur, semua stat dia menurun drastis Dan ukuran tubuhnya juga menjadi sangat kecil, layaknya laba-laba yang baru saja menetas Jadi Kumoko harus mengonsumsi makanan dalam jumlah banyak dulu untuk memiliki stat dan tubuh dia ke kondisi sebelumnya Dan dia cukup kebingungan saat itu, karena jika Kumoko memaksakan evolusi menjadi Arachne bisa-bisa dia malah mati Karena untuk melakukan evolusi juga membutuhkan stamina yang cukup besar apalagi berevolusi menjadi Arachne Dan misal, jika Kumoko memangsa semua anak-anaknya untuk memilihkan tubuhnya, menurut dia itu tidak akan cukup Nah, di waktu itulah, Gulia tiba-tiba datang ke tempat itu sambil membawa mayat naga bumi Gakia sebagai ucapan maaf Karena sudah mencampuri urusan Kumoko dengan mengirim Ariel secara langsung Jelas, Kumoko sudah menyadarinya kalau Gulialah yang mengirim Ariel langsung ke wilayah peperangan Karena Ariel sendiri tidak bisa menggunakan teleportasi Gulia juga menceritakan pengorbanan yang sudah dilakukan oleh naga kuno Gakia demi Kumoko Dan untuk menghormati pengorbanan Gakia, Gulia meminta Kumoko untuk memakan mayat Gakia bersama naga bumi yang lain yang sudah kena bantai sama Ariel Saat itu, Gulia terlihat sedih melihat Gakia yang sudah mati karena semua naga kuno sama saja seperti anak-anak Gulia sendiri Tapi mau bagaimanapun, memang Gakialah yang sudah membuat masalah dengan Ariel Dan dengan memakan mayat Gakia, akhirnya semua stat dan tubuh Kumoko kembali pulih seperti sebelumnya dan bisa melakukan evolusi menjadi Arachne Selebihnya di scene ini sama dengan di anime, membuat pakaian dengan benangnya mencoba penglihatan baru dan melihat wajah cantiknya sendiri Tapi terima kasih banget buat animenya sih karena kita bisa melihat bagaimana kekunyolan Kumoko diwujud Arachne dan memang gak ada bedanya Dan saat itu dia seneng banget loh guys, soalnya butuh perjuangan yang tidak mudah bagi Kumoko untuk bisa ke tahap ini dan sudah sejak lama dia mengincar evolusi Arachne Lalu di evolusi Arachne-nya, Kumoko mempunyai dua otak, satu di tubuh laba-laba dan satunya lagi di kepala manusianya Jadi jika satu kepalanya hancur itu gak akan ada masalah dengan proses pemikiran dia karena masih ada fungsi otak satu lagi Dan juga mendapat dua tambahan mata manusia, jadi mata Kumoko saat itu ada 10 Membuatnya mempunyai penglihatan dan jangkauan yang sangat luas Oh iya, laba-laba kecil atau anak-anak Kumoko itulah yang nantinya menjadi bakal legmer vestik atau laba-laba jenis baru horoneia Semua para realmen Kumoko juga ada di situ, sekaligus menjaga dan membesarkan mereka nantinya Mungkin itu adalah bentuk tanggung jawab Kumoko sebagai ibu mereka sih Selanjutnya mari kita bahas partnya Sun dulu guys Yang mana saat itu, Wurad dan Sophia memusnahkan semua pasukan Gloria bersama para elf yang ada di sana Tapi untuk tambahan scene mengenai pasukan robot Gloria itu original story dari animenya sendiri Mungkin agar Sophia dan Wurad terlihat lebih keren dan memperlihatkan kekuatan mereka yang memang sangat jauh di atas dan inkarnator yang lain Walaupun tetap aja, Sun masih terak-terak gak jelas dan gak tau apa maunya Wurad diserang dia gak mau, giliran elf yang dimusnahkan dia malah ngamuk Selebihnya sih sama dengan di lag novelnya, jadi kita lihat berdasarkan perspektif Shiroori aja guys Sebenernya saat itu, sebelum Shiroori muncul di depan mereka, dia sedang mengamati situasinya Tentu saja dia sambil mengamati supaya Okat tidak mati Dan juga berniat menciptakan penderitaan lagi di depan mata Sun Agar segel tabu Sun mencapai level maksimal dan melihat sendiri kebenaran tentang dunia itu Saat Wurad akan mengayunkan pedangnya pada Sun, Shiroori sengaja memanipulasi otak Ana Agar Ana berlari melindungi Sun sehingga Ana harus terkena tebasan urat dan mati Ya, seperti biasa Shiroori selalu menggunakan cara-cara yang sadis Otomatis dengan melihat kematian Ana, Sun merasakan penderitaan dan terpaksa harus menggunakan skill Mercy untuk menghidupkannya kembali Dan dengan itu semua, maka skill tabu Sun juga mencapai level maksimal Shiroori sengaja menciptakan situasi itu dan ingin melihat seberapa besar potensi skill Mercy dan perlindungan ilahi yang dimiliki oleh Sun Sekaligus memaksanya untuk melihat kebenaran dunia Tapi yang namanya karakter naif tetap saja tidak ada perubahan walaupun sudah mengetahui kebenaran dunia Dan otomatis dia juga tahu mana yang harus dimusnahkan dan mana yang harus dibela Tapi dia tetap mengeterima kalau rasanya dimusnahkan dan itu konyol banget sih Walaupun gak mau ubah apapun juga sih tekad Sun, toh nantinya Shiroori tetap membantai semua ras elf Tak lama kemudian, Shiroori akhirnya muncul di depan mereka semua sekaligus mengeluarkan laba-laba kecil yang sebelumnya ditaruh di otak Yugo Dan ini yang masih belum dijelaskan di live novelnya, apakah Yugo mati atau tidak Kalau di web novelnya sih mati dia Dengan munculnya Shiroori atau mereka mengenalnya sebagai wakabah hero Tentu saja Parti Sun sangat terkejut terutama Uka Sencai yang mengira kalau dia sudah mati Lalu Sun yang menyadari kalau Shiroori lah yang sudah membantai kakaknya atau Julius Walaupun itu gak sempat ditampilin di anime Dan untuk partnya Sun memang cuma sampai situ aja atau berakhir sementara di volume ini Mungkin lanjutannya akan ada di volume 12-an ke sana lewat perspektif Shiroori, Sophia, dan Murat langsung Jadi mulai dari volume 6-11-an, partnya Sun udah gak ada lagi guys Karena fokus ke partnya Kumoko yang sedang melakukan perjalanan bersama Ariel, Sophia, Merah, dan empat boneka Taratek Selanjutnya kita kembali ke partnya Kumoko Saat itu kota Karin sudah hampir dihancurkan semua oleh pasukan aliansi Os, Reksanan, dan Kerajaan Suci Aleus Jadi akhirnya pasukan Shiroori tidak sanggup untuk menahan mereka Potimas yang memahami situasinya tentu saja langsung menuju ke rumah Sophia bersama pasukan elfnya Awalnya Potimas sih memang ingin menculik Sophia Tapi berhubung Potimas adalah orang yang hati-hati dan melihat potensi yang dimiliki oleh Sophia di masa depan bakalan merepotkan Jadi dia memutuskan untuk membunuh Sophia Sama kayak kasusnya Renkarnator bernama Issei yang langsung dibunuh oleh Potimas karena memiliki potensi yang luar biasa Sedangkan untuk ayah dan ibu Sophia juga sudah memperkirakan kalau kota Karin sudah tidak bisa lagi diselamatkan Dan akhirnya memutuskan untuk menitipkan Sophia pada Merah Zopis Tapi sebelum Merah berhasil kabur, Potimas sudah lebih dulu datang ke tempat itu Lalu Sophia yang melihat Merah tidak punya kekuatan untuk bertahan dan melindunginya Akhirnya memutuskan untuk menjadikan Merah sebagai vampir Agar semua statnya naik dengan sangat drastis Tapi tetap saja belum mampu untuk menandingi kekuatan Potimas Di tengah situasi itu Kumoko langsung berteleport ke tempat itu Sekaligus melancarkan boge mentahnya pada Potimas Potimas menjadi orang yang paling sering kena boge mentah Kumoko sih Walaupun selalu menggunakan tubuh cyborgnya Kalau orang lain yang terkena tinju langsung Kumoko di wujud Arachne-nya Jelas akan langsung hancur guys Karena saat itu stat Kumoko sudah sangat tinggi Di sini kita bisa melihat sendiri Kalau saat itu Kumoko masih kesusahan untuk mengalahkan Potimas Bahkan bisa dikatakan kalau Kumoko tidak punya cara untuk mengalahkannya Karena semua skill yang dikeluarkan oleh Kumoko tidak akan berfungsi Di dalam menghalang milik Potimas Kecuali kemampuan aktif yang ada di dalam tubuh Kumoko Misalnya seperti akselerasi pikiran dia yang masih bekerja Karena aktif di dalam tubuh Dan juga Warped Evil Eyes Soalnya konsep kemampuan mata jahat Kumoko yang ini Langsung bekerja pada ruang itu sendiri Dia bisa memutar atau membelokkan ruang dimensi Tapi kalau lawannya mempunyai refleks yang cepat Kemampuan itu jadi kurang efektif Karena butuh beberapa detik bagi Kumoko untuk membelokkan ruang dimensi Untung saja Ariel datang tempat waktu Tapi dengan keperibadian yang sudah berbeda Potimas saja sampai bingung melihat Ariel yang dulunya selalu serius Saat ini sudah menjadi lebih imut Bahkan logat dia aja mirip kayak Kumoko Dan sekali empasan dari Ariel Tubuh serbuk Potimas langsung jadi rongsokan Dan di waktu inilah akhirnya Ariel melakukan genjatan senjata dengan Kumoko Karena tidak ada pilihan lain mereka sama-sama tidak bisa membunuh satu sama lain Ariel juga mengajak Sophia dan Merah untuk tinggali wilayah iblis Karena mereka sudah tidak punya apa-apa lagi Nah saat itu Merah dan Sophia tidak langsung menyetujuinya guys Mereka meminta waktu untuk memikirkannya dulu Sambil berkeliling kota Sariela Karena tentunya Sophia dan Merah akan meninggalkan wilayah manusia Untuk waktu yang tidak sebentar Kondisi mereka juga pastinya tidak baik-baik saja Karena sudah kehilangan semuanya Apalagi untuk Merah Sophie sendiri Yang sangat mengabdikan dirinya untuk keluarga Karen Walaupun Sophia baru beberapa tahun menjadi anak seras dan John Karen Tapi Sophia juga sudah belajar menerima kasih sayang dari kedua orang tuanya Tetap saja mereka memiliki ikatan layaknya anak dan orang tua Hal inilah yang membuat Sophia memiliki dendam mendalam pada ras elf Bahkan sama Okasensya saja Sophia merasa jijik Tapi lebih detailnya nanti gue lanjutin sambil rangkum like novelnya guys Namun buat kalian yang pengen baca sendiri Baca aja dari volume 5 akhir sambil menyesuaikan ceritanya Lalu di akhir episode kita diperlihatkan scene yang cukup memuaskan Sekaligus memberikan gambaran masa depan dan masa kini Mereka yang dulunya baru ingin memilih perjalanan Dan mereka yang kini sudah siap untuk melenyapkan Potimas Season ini pun ditutup dengan ekspresi khas dari Kumoko atau Shiroori Dari 23 episode, anime seperti menutupi identitas dari Shiroori Akhirnya menunjukkan ekspresi khasnya sebagai penutup anime ini Nantinya kalau ada kabar mengenai season 2-nya Pasti langsung gue posting guys Dan gimana menurut kalian mengenai ending dari anime ini? Soalnya mau dibikin bagaimanapun endingnya tetap menggantung sih Oke mungkin segitu aja untuk konten kali ini Jika ada kesalahan gue minta maaf dan kalian bisa koreksi aja di bawah Like jika kalian suka dengan pembahasan ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa Thank you udah mampir Sampai ketemu di video selanjutnya Salam kuro guys Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya